Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang kehidupan Valeria Misalina. Seorang wanita yang tercatat dalam sejarah karena sangat cantik dan menarik bagi kebanyakan pria Romawi. Dia juga wanita yang sangat ambisius dan juga terkenal dengan intrik istananya. Dia juga merupakan permesuri yang cukup kuat dan memberikan pengaruh besar atas suaminya. Ya, dia memiliki kendali kekaisaran Romawi. Dia memanfaatkan setiap kemungkinan untuk mempertahankan posisinya. Dia terkenal sebagai permesuri yang kejam dan manipulatif. Dan yang paling kontroversial adalah tentang sepak terjangnya sebagai seorang wanita yang memiliki kehidupan seksual yang terlalu memalukan. Walaupun dia telah bersuami, tetapi dia berulang kali telah melakukan perselingkuhan. Dia akan tercatat dalam sejarah dengan dugaan nipomania. Yaitu kondisi di mana seorang wanita atau pria tidak mampu untuk menahan hasrat birahinya. Dia juga menyukai pergaulan bebas. Pada akhirnya, dia memainkan perannya secara berlebihan dan membayarnya dengan nyawanya. Penasarankan dengan kisah selanjutnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kisah selanjutnya. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya Valeria Messalina yang biasanya disebut dengan nama Messalina sebelum dia menikah dengan Claudius. Diperkirakan ia lahir sekitar tahun 20 Masehi. Ia adalah istri ketiga dari kaisar Claudius. Messalina dilahirkan dalam lingkaran keluarga bangsawan. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga kekaisaran. Ibunya bernama Domisia Lepida de Yanger yang menikah dengan sepupunya yang bernama Marcus Valerius Messala Barbatus yang merupakan ayah Messalina. Ibunya adalah anak bungsu dari kunsul Lucius Domitius Aheno Barbus dan Antonia Mayor. Kakak laki-laki ibunya yang bernama Gaius Domitius Aheno Barbus adalah suami pertama Agribina muda dan ayah biologis Nero yang kelak menjadi kaisar Nero. Jadi kaisar Nero adalah sepupu pertama Messalina. Sedangkan nenek buyutnya adalah Octavia yang merupakan saudara perempuan kaisar pertama Augustus. Jadi dia merupakan cicit keponakan dari kaisar Augustus. Selain itu, Messalina juga masih sepupu kedua dari kaisar Caligula. Pada tahun 37 Masehi, Messalina menikah dengan Claudius yang setidaknya berusia 30 tahun lebih tua darinya. Ketika itu Messalina berusia 18 tahun, sedangkan Claudius berusia 48 tahun. Roma tidak peduli dengan fakta bahwa mereka sebenarnya masih saudara sepupu pertama. Karena Antonia Mayor, neneknya dari pihak ibu Messalina, adalah putri sulung Octavia dari pernikahannya dengan Mark Antoni. Dan merupakan bibi dari pihak ibu Claudius. Oleh karena itu, ada sejumlah besar perkawinan sedarah dalam keluarga. Dan hal ini sudah biasa dilakukan para bangsawan pada masa itu untuk menjaga kemurnian darah bangsawannya. Dari pernikahannya dengan Claudius ini, Messalina melahirkan seorang putri yang bernama Claudia Octavia, yang kelak akan menjadi istri pertama kaisar Nero. Dan seorang putra yang diberinya nama Britannicus, yang kelak akan dibunuh oleh kaisar Nero dengan cara meminum racun. Pada saat ini, Caligula masih menjadi kaisar. Pada tahun 41 Masehi, ketika para konspirator membunuh kaisar Caligula, pengawal praetorian memilih suami Messalina, yaitu Claudius, sebagai kaisar berikutnya. Dan Messalina pun menjadi permaisuri. Setelah aksesi ke kekuasaan, Messalina memasuki sejarah dengan reputasi sebagai wanita yang kejam, penuh intrik, dan manipulatif. Dia menggunakan pengaruhnya atas Claudius untuk keuntungannya sendiri. Menggunakan tuduhan palsu dan melenyapkan lawan-lawannya, serta mengumpulkan kekayaan pribadi yang besar. Tuduhan terhadap Messalina sebagian besar berpusat pada tiga bidang. Yang pertama, perlakuannya terhadap anggota keluarga kekaisaran lainnya. Yang kedua, perlakuannya terhadap anggota ordo senator. Dan yang ketiga adalah perilaku seksualnya yang tidak terkendali. Kontrol Messalina atas suaminya Claudius sangat dominan. Hal ini dia buktikan ketika tidak lama setelah menjadi kaisar, kaisar Claudius memerintahkan kembalinya keponakan-keponakan perempuannya setelah selesai masa pengasingannya di Borsia. Mereka adalah saudara perempuan Caligula, yaitu Julia Livila dan Agrippina. Keduanya diasingkan oleh saudara mereka Caligula. Sekembalinya mereka ke rumah, Claudius mengembalikan harta dan uang mereka. Melihat hal ini, Messalina bukannya malah senang. Ia merasa semakin terancam kedudukannya sebagai ratu. Dengan licik ia menghasut Claudius agar mengasingkan keponakannya ini. Dengan segala tipu daya, Messalina mengajukan tuntutan dan membuat tuduhan palsu bahwa Julia telah melakukan persinahan dan akhirnya dia berhasil menyakinkan Claudius untuk mengasingkan Julia Livila. Julia akhirnya diasingkan dan mati di pengasingan karena kelaparan. Sedangkan suaminya juga dieksekusi karena tuduhan berselingkuhan. Sedangkan Agrippina selamat karena tetap diam. Messalina juga pernah menghasut kaisar Claudius agar mengeksekusi ayah tirinya. Setelah ayahnya meninggal, ibu Messalina menikah dengan Apius Silanus, komandan tiga legiun Spanyol. Entah karena apa, Messalina tertarik dengan ayah tirinya tersebut. Tentu saja sang ayah tirinya menolak mentah-mentah ketertarikan Messalina. Ternyata Messalina masih menyimpan dendam hingga ia menjadi ratu. Untuk menuntaskan dendamnya, ia menghasut Claudius agar mengeksekusi Silanus. Claudius yang sangat percaya tahyul dicekoki mimpi buruk karangan Messalina. Dalam mimpi tersebut, Messalina mengaku melihat Silanus menghabisi Claudius. Ia mengkhawatirkan hal tersebut terwujud. Karena itulah, Messalina memohon pada Claudius untuk mengeksekusi ayah tirinya tersebut. Dan benar saja, sang suami mengabulkan permintaan istri tercintanya itu. Begitulah cara licik Messalina untuk menghabisi ayah tirinya. Messalina juga pernah menghabisi Valerius Asiatisus hanya demi sebuah taman. Sifat Messalina yang tama, membuatnya ingin memiliki banyak hal yang gemerlap. Suatu ketika, ia melihat sebuah taman yang indah. Pemandangan indah tersebut menggugah rasa ingin memilikinya. Ia ingin memiliki taman tersebut untuk dirinya sendiri. Maka disusunlah rencana untuk merebut taman itu dari si empunya taman, yaitu Valerius Asiatisus. Messalina memfitnah Valerius bahwa Valerius telah bersekongkol untuk menjatuhkan ke Kaisaran. Tentu saja perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir. Valerius diekskusi oleh pihak Kaisar dengan cara diizinkan untuk menghabisi diri sendiri. Penggunaan tuduhan palsu sering digunakan Messalina untuk melenyapkan siapapun yang dianggap menentangnya. Sementara suaminya, yaitu Claudius, tidak bisa atau mungkin tidak mau menentangnya. Akhirnya banyak dari senator yang lebih cerdik menyukai Messalina yang serakah, yang pintar menggunakan pengaruhnya atas Claudius untuk keuntungan mereka sendiri. Kegilaan Messalina tidak hanya sampai di sini saja. Desas-desus pun mulai beredar. Dan hal ini sudah menjadi gosip selama beberapa generasi. Bahwa Messalina setiap malam akan menyelinap keluar dari istana ke Kaisaran saat Claudius sedang tidur. Dia pergi menuju ke rumah bordil di mana dia akan menyamar sebagai wanita tuna susila. Dari sanalah, dia mendapatkan banyak pria simpanan. Setelah menikmati malam yang panjang, dia akan berhubungan intim dengan banyak pria. Dan setelah puas, dia akan pulang dan kembali ke peraduan suaminya. Messalina bahkan membangun rumah bordil kelas atas untuk memenuhi kebutuhan birahinya. Semua penulis Romawi yang menulis tentang Messalina menggambarkannya sebagai seorang nyimpomaniak, yaitu suatu kondisi di mana seorang wanita atau pria tidak mampu untuk menahan hasrat birahinya. Dia pasti adalah salah satu wanita paling menarik dan cantik pada masanya. Rumor mengatakan bahwa Messalina memiliki lebih dari 150 kekasih, termasuk pengawalnya. Claudius entah tidak tahu tentang perselingkuhannya atau dia mengabekan perilaku bebas istrinya. Dia pasti menjadi bahan tertawaan semua pria di rumah. Messalina terkenal sebagai permaisuri yang kejam, serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Beberapa fakta perbuatannya adalah menuduh orang lain berselingkuh. Pada zaman Roma dulu, perselingkuhan merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang berat. Messalina memanfaatkan hal ini dan menggunakannya untuk mendapatkan tahta kerajaan Roma. Tetapi dari semua skandalnya yang paling terkenal adalah tantangannya kepada seorang gadis bernama Sela. Sela adalah pekerja tunasusila Romawi yang terkenal karena bisa melayani pria yang luar biasa banyak dalam semalam. Sela juga terkenal akan keterampilannya dalam memuaskan para pria. Tantangan yang diajukan Messalina adalah siapa di antara dia dan Sela yang paling banyak bisa berhubungan intim dengan pria dalam satu malam. Kontes bakat yang aneh ini pun terjadi. Sepanjang malam, Messalina dan Sela berhubungan intim dengan banyak pria. Ketika menjelang pagi, Sela harus menyerah karena kelelahan. Tetapi Ratu Messalina terus bertempur dengan pria-pria Romawi yang menunggu gilirannya. Bahkan saking banyaknya yang antri, sang ratu berhubungan hingga akhir keesokan harinya. Dan akhirnya, Messalina menang dengan skor 25. Sedangkan Sela kalah dengan skor 24. Hanya selisih satu angka. Dia pasti punya stamina yang kuat dan melebihi stamina yang dimiliki oleh orang ukuran normal. Kisah itu mengukuhkan Messalina sebagai salah satu nyimpomaniak paling terkenal dalam sejarah. Kegilaan Messalina tidak hanya sampai di situ saja. Ia pun memaksa kekasihnya, yaitu Gayus Silius, mantan seorang konsul, untuk mencarekan istrinya, agar dia bisa memiliki kekasihnya itu untuk dirinya sendiri. Namun fakta, bahwa Gayus Silius meneruti keinginannya untuk memuaskan Messalina, yang kemudian membujuknya untuk menikahinya. Dan ketika Kaisar Claudius sedang dalam perjalanan ke Ostia, mereka mengadakan upacara pernikahan dan menyembunyikan pernikahan itu dari sang Kaisar. Musuh Messalina memanfaatkan kesempatan itu dan segera memberitahu Claudius tentang kejadian itu. Selain itu, terdapat rumor yang beredar bahwa Messalina akan melakukan kudeta terhadap suaminya Claudius dan menobatkan kekasihnya sebagai Kaisar baru. Meski tidak berani mempercayai kebenarannya, namun pada akhirnya Kaisar Claudius harus menghadapi kenyataan bahwa ratu tercintanya ingin menghabisinya agar kekasihnya bisa naik tahta. Claudius juga tidak tahan terhadap penghinaan terang-terangan dari Messalina dan Gaius Silius terhadap ritual dan hukum di seluruh negeri. Gaius kemudian dieksekusi dengan tuduhan perzinahan dan Messalina kemudian dipanggil menghadap Kaisar. Menyadari dia telah melakukan kesalahan, Messalina memohon kepada Claudius untuk menyelamatkan nyawanya dan bisa ditebak. Claudius seperti biasa, cenderung memaafkan istrinya. Tetapi penasehatnya memerintahkan Messalina untuk menghabisi dirinya sendiri. Panik dan menyesal, Messalina tidak punya alasan untuk membela dirinya. Akhirnya dia mundur ke Taman Lusulus di mana dia akhirnya menyesali perbuatannya dan merenungkan bagaimana caranya untuk menenangkan kemarahan suaminya. Menghadapi jalan buntu, Messalina berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri sebanyak dua kali, namun gagal. Seorang utusan tiba-tiba menyerbu ke dalam taman dan menghunus pedangnya yang langsung diarahkan ke Messalina. Messalina pun seketika meninggal. Begitu Claudius mendengar berita kematian Messalina, dia acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan penyesalan, kesedihan, atau kelegaan. Sebaliknya, Claudius meminta secangkir anggur lagi kepada pelayannya. Setelah itu, Senat Romawi mengeluarkan dekrit untuk menghapus semua bukti tentang kehidupan Messalina yang pernah ada. Sepanjang sejarah, Messalina menjadi inspirasi bagi banyak karya seni. Misalnya pentas banggung teater, opera, balet, novel, film, dan lain sebagainya. Penggambaran hidupnya mengabadikan citra Messalina sebagai nyimpomaniak hingga zaman modern. Dan sedikit sebagai catatan, setelah Messalina meninggal, datanglah Agrippina, yang merupakan keponakan Claudius yang telah dibebaskan dari tempat pengasingannya bersama saudara perempuannya, yaitu Julia Livia. Agrippina menjadi istri nomor empat kaisar Claudius, dan seperti pilihannya yang lain untuk seorang istri, pilihan ini tidak akan lebih baik dari istri sebelumnya. Karena satu-satunya ambisi Agrippina adalah menempatkan putranya Nero di atas tahta. Dan untuk ambisinya ini, Agrippina pun membunuh Claudius dengan racun. Demikianlah kisah tentang Misalina, sang ratu kerajaan Romawi yang telah melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas. Sungguh mengerikan sekali ya kehidupan pada zaman itu, dengan saudara sendiri saling bunuh, hanya untuk mengejar sebuah ambisi yang bernama kekuasaan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang kisah hari ini? Layakkah yang dilakukan Misalina sebagai seorang permesuri? Dan apakah kematiannya sudah sepantasnya dia dapatkan? Saya sudah tidak sabar menunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.